Intro Problem antara sebagian masyarakat desa Nagrak Sukarejo Bogor yang hingga saat ini mereka masih berseteru dengan pihak PT Sumarekon dan PT Kencana Properti Agung terkait hak tanah mereka masih terus berlanjut dikawal pihak kuasa hukum. Martinu Siki dan Presiden Majelis Dikir RI1, Habib Salim Jindad Hari ini selasa 19 April 2022, pertemuan yang kedua kali dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bogor sekitar pukul 12 siang. Pertemuan ini pun langsung dimediasi dan dipimpin kepala kantor, Dace Supriyadi, namun pertemuan itu belum juga mendapat titik terang atau masih menunggu kesepakatan lain dari kedua belah pihak. Untuk diketahui publik, total keseluruhan tanah yang dikawal Martinu Siki dan pihak Majelis Dikir RI1 sekitar 136 hektare yang memiliki alas hak sertifikat hak milik atau SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional atau kantor BPN. Sementara pihak Sumarekon memegang sertifikat hak guna bangunan yang juga resmi, namun pertemuan pada hari ini belum mendapat titik terang. Sayangnya, pada pertemuan ini pihak Sumarekon meminta kepada Dinas untuk melarang media dalam kegiatan publikasi. Sedangkan masalah ini sudah diketahui publik, bahkan telah beberapa kali dilakukan pertemuan bersama pihak Sumarekon dihadiri awak media. Pada pertemuan pertama, pihak Sumarekon menolak untuk diwawancarai. Mereka hanya spontan menjawab akan dilihat saja perkembangannya, seperti apa? Sedangkan pertemuan kedua ini justru mereka meminta pihak dinas untuk media tidak diizinkan dalam hal melakukan peliputan. Kepala kantor Dace Supriyadi usai pertemuan itu kepada media mengatakan, belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Habib Salim Jindan, selaku Presiden Majelis Zikir RI1 mengatakan, semoga masalah ini bisa diselesaikan secara baik, termasuk melakukan pendekatan kekeluargaan. Ya kalau kesimpulan dari rapat ini yang ketiga kali ya, ternyata kita belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, sehingga ya kita memberikan ruang di luar dari pertemuan di sini silahkan, kalau masih ada komunikasi, barangkali bisa ada titik temu bentuknya apa penyelesaiannya gitu, ya kita welcome saja kalaupun minta dipertemukan lagi. Karena memang kita ingin setiap memfasilitasi itu hasilnya musara bupata, persepakatan bersama, sehingga sama-sama enak gitu. Tapi kalau masih sama-sama keras, bertahan, ya kita juga bukan lembaga pengadilan. Jadi kita berharap setelah pertemuan ini, kalau ada tindak lanjut dari para pihak ya, kita akan bersyukur kalau nanti ada perkembangan bagus. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Fren Lutrun melaporkan.